Kalian yang sering lost trick, apalagi di awal season, itu wajar aja, karena tier immortal, tier glory, dom tier mythic tinggi, dan ngumpul semua di epic. Meski ya banyak player yang udah lolos dari tier tersebut sih. Hero yang sering kalah itu banyak guys, contohnya aja kayak 3 hero ini. Yah, gue bukan ngasal ya ngambil 3 hero ini, menurut data di mobileagends.com. Ternyata 3 hero ini emang sangat-sangat lah tidak worth it di Metal Season 33. Kenapa? Karena mungkin kalau game udah masuk ke late game, hero ini bakalan gak bisa apa-apa. Dari win rate-nya aja udah keliatan, mereka butuh revamp lagi. Kesamaan antara Lancelot, Balmond, dan juga Karina ternyata memang OP atau ahli saat early game aja cuy. Damage mereka bisa meningkat di early game sampai ke mid game, tapi di late game nanti bakalan dapat diatasin gitu. Balmond, Lancelot, Karina juga punya kemampuan yang ciamik sebenernya. Tapi, ketika di tangan yang tepat gitu kan, ketika di tangan yang salah ya ampas-ampas juga. Kenapa bisa banyak kalahnya ini hero menurut data di mobileagends.com gitu kan? Mungkin positif thinkingnya sih, karena kebanyakan player yang memakai hero ini adalah orang yang coba-coba atau memang tidak begitu ahli dalam bermain hero tersebut. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya hero yang sering kalah di Season 33. Ada Nana, posisi ke-7, dengan win rate 45,73%. Mage ini tengil banget ketika dipakai lawan, tapi ampas dipakai tim. Udah bukan rahasia lagi guys. Nana memiliki kemampuan yang kuat ketika dia berhasil melancarkan kombonya. Jalannya aja udah tengil banget gitu kan? Nah hero ini anehnya, kalau dipakai di tim kita, malah dia jadi ampas gitu. Nana sekarang pasifnya udah dikurangin banget. Beda dengan yang dulu, sekarang dia ini tetap mudah terkejar, karena saat dia menjadi Molina, movement speednya lambat gitu. Mage ini tengil karena cooldownnya di skillnya itu sangat singkat. Tinggal dilempar-lemparin aja gitu kan, asal skillnya Nana. Udah, aman buat hero ini. Makanya kebanyakan user Nana kalau panik, pasti flamshoot. Skill 2, skill 1, tidak dikeluarin semua cuy. Udah gitu yang pakai hero ini biasanya player dengan mekanik rendah, ciwi-ciwi gitu kan, gak heran win rate-nya rendah mah. Ini buat yang memang gak jago aja ya guys. Kalau yang jago pakai Nana sih, gue no comment. Dan top buat elu. Posisi ke-6 ada SM janda dengan win rate 45,64%. Lagi nih, magia tengil, tapi jaraknya dia dekat gitu kan. Hero ini udah sakit gitu kan, eh malah dia juga punya pertahanan yang tinggi. Bisa menyerot alias menyerap shield yang ada pada musuh. Hero yang cukup merepotkan ketika tim kita memiliki hero shield. Hero ini kuat banget cuy, tapi entah kenapa balik lagi gitu kan. Ketika di tim kita, eh malah gak bisa main usernya cuy. Esmeralda sekarang juga damage-nya gak terlalu sakit, gak kayak dulu. Makanya bukan hero yang susah diatasin atau gimana gitu. Hero ini kalau dipakai sama yang jago main mah. Jago-jago aja gitu kan, tapi balik lagi. Emang kalau hero udah ampas, itu susah banget guys. Ini aja gue coba mainin di match ini, Esmeralda itu gak kuat seperti beberapa meta sebelumnya. Larinya hero ini sebenernya cepat, susah ditangkap gitu kan. Tapi ketika kita atasi dengan beberapa efek CC, bahkan item penembus armor, nih hero gak bisa ngapa-ngapain. Gak jarang juga esme janda ini dipakai dijadiin core atau jungle. Karena memang true damage-nya itu yang diincar dan biar bisa cepat rotasinya. Menurut kalian sendiri gimana guys? Setuju gak sama argumen gue tadi? Yang kelima, Fanny dengan tingkat winrate 44,60%. Waduh, user Fanny menangis di season 33 Mobile Legends. Karena ya, ampas. Sebenernya gak ampas-ampas banget ya, hero-nya. Masih sakit kok. Tapi yang menurut gue yang bikin hero ini ampas adalah usernya aja gitu. Makanya hero ini menjadi hero yang memiliki winrate yang rendah di meta kali ini. Ya, orang hero ini susah gitu kan dipakainya. Eh, masih aja ada player yang maksa buat pake hero ini. Dahal darat gak bisa main, eh maksa pake hero ini cuy. Asal pake juga gitu kan, modal ultimate doang. Mereka bakalan merasa jago apalagi ketika player Fanny berhasil eliminasi musuhnya. Hero ini sebenernya juga banyak counternya gitu. Seperti Kufra, terus ada lagi Saber, atau bahkan hero CC macam Eodora. Hero hero CC yang bisa dengan instan menghentikan Fanny bakalan membuatnya kesulitan. Tapi bocah-bocah tengil pasti ada yang bilang. Tergantung pilot bang, tergantung mekaniknya. Tetep aja cuy. Kalau menurut gue, ketika hero ini ketemu sama counter alaminya, pasti gak bakalan bisa bertahan lama. Gak bisa berkutik gitu. Fanny itu kuat ketika melawan hero-hero ini. Jadi, gak asin aja ketika lawan ada yang pakai beberapa hero ini. Dan gue mohon buat yang gak bisa hero ini gitu kan, jangan maksa. Next, yang keempat ada Hanzo dengan win rate 44,29%. Hanzo hero meresahkan anti-high ground. Yang buat para poke bingung cuy. Padahal sih, emang gitu ya guys. Ini hero bisa langsung masuk ke lini belakang lawan dengan mudah. Habis itu damage-nya gak ngotak. Bisa dengan cepat menghabisi darahnya musuh. Yang tipis gitu, khususnya. Dengan item Demon Hunter Strike, sebenernya bisa cukup untuk bikin tank panik. Hero ini Hanzo mampu ngalahin beberapa hero juga. Yang tipis-tipis adalah santapan alaminya Hanzo cuy. Karena ya, seperti yang gue jelasin tadi, Hanzo meresahkan untuk masuk ke pertahanan high ground musuh. Tapi, gue cek di mobileagends.com untuk win rate-nya malah rendah ya. Dan gue coba pakai hero ini. Waduh, gak enak banget guys. Apalagi kalau tim kita gak ada TB. Ini hero bakalan kena bantai terus-menerus. Ketika musuh itu aktif dalam genking, nih hero gak bisa ngapa-ngapain cuy. Ketika tubuh aslinya ketahuan misalnya gitu kan, dia bisa pindah langsung ke kuyangnya ini. Memang udah dikasih fitur itu sama Moonton gitu kan. Tapi, kalau di gengnya sekampung dan dihadangin di dua sisi, nih Hanzo bisa apa coba. Jeleknya hero ini gampang di counter sama assassin-assassin ciduk. Seperti Natalia, Saber, bahkan Link gitu. Dilock sama hero burst juga gampang parah cuy. Makanya, saat kalian memakai hero ini, hati-hati juga. Oke next, hero dengan win rate rendah 43,98% ada Karina. Hero ini menjadi ampas di meta kali ini cuy. Gue juga belum mencobanya di mode ranked gitu kan. Untuk Karina sendiri, dia bisa nge-block berbagai basic attack. Jadi, di skill satunya bisa nge-block semua basic attack. Khususnya untuk MM, bahkan assassinya lawan. Hero ini enak banget untuk masuk langsung ke lini belakang musuh. Ya, usahain saat kalian menggunakan hero ini, harus memiliki damage burst yang cukup. Supaya kalian bisa mengeliminasi musuh dengan cepat. Dengan sekali aja, pakai ultimate-nya Karina gitu kan. Bakalan membuat lawan yang dilaluinya itu kebedihan cuy. Karina tadinya memiliki damage dengan persentase HP. Tapi sekarang udah enggak ya. Jadi, kita nggak bisa build Karina tank kayak dulu lagi cuy. Untuk damage utamanya ada di skill 2-nya. Jadi, usahain saat kalian mau farming, gunakan skill 2-nya dulu. Ya, tingkatkan skill 2-nya dulu sebagai damage utama hero ini dalam jungle. Ya, hero ini juga memiliki skill 1 yang menambahkan movement speed. Bukan cuma untuk nge-block basic attack aja cuy. Jadi, kita bisa menggunakan skill 1-nya ini untuk pindah-pindah. Dari atas ke bawah, ke tengah. Atau bahkan untuk mencuri jungling musuh. Ya, hero ini memang memiliki win rate rendah. Jadi, menurut gue memang belum layak dipakai cuy. Oke, selanjutnya ada landslode dengan total win rate sebesar 43,79%. Yang buat hero ini ampas menurut gue. Mungkin karena di late game nanti landslode ini bisa ke counter banget ya. Dan damage-nya menurut gue kurang OP cuy, kurang sakit. Di landslode juga gampang dihentikan sekarang ini. Dengan beberapa hero counter, hero landslode bisa dengan mudah diatasi. Landslode ini memiliki pasif yang sangat kuat sebenernya. Di pasifnya itu bisa meningkatkan damage-nya landslode. Soul cutter, setiap kali landslode melakukan dash, dia meningkatkan 7,5% damage-nya selama 4 detik hingga 30%. Nah, damage pasifnya inilah yang membuat landslode ini sakit banget. Sing, sing, sing gitu kan. Usahain kita harus nge-dash ke minion, ke monster hutan, bahkan ke hero. Supaya damage-nya landslode ini semakin meningkat. Untuk finishing kita bisa menggunakan ultimate-nya. Dan skill 2-nya bisa untuk menghindari lawan. Atau skill cast-nya lawan gitu. Hero ini memang memiliki damage yang sakit. Tapi gampang diatasi. Seperti yang gue jelaskan tadi. Dan gue juga lihat-lihat landslode sekarang ini lemah ya. Nggak pas gitu dengan beberapa item baru cuy. Oke, yang pertama ternyata Balmon guys. Win rate-nya sekitar 41,94%. Hero ampas cuy. Balmon sebenernya hero keras. Panjang gitu kan. Usianya maksud gue. Dan damage-nya sakit. Katanya sih gitu ya guys ya. Makanya gue langsung aja cobain di meta kali ini. Tapi gue kecewa dengan hero ini. Karena ternyata win rate-nya rendah cuy. Bahkan yang paling rendah. Hero ini memiliki skill yang emang bisa dikeluarkan. Secara sering di skin 2-nya gitu kan. Bahkan ini berguna banget buat farming. Ada juga War X yang telah di revamp. Gue kira bakalan membuat ini hero makin nggak ngotak lagi. Tapi ternyata ya biasa aja gitu cuy. Banyaknya hero-hero counter. Yang dapat menghabisi Balmon. Alias hero anti-tank gitu kan. Membuat hero ini kesulitan di meta season sekarang. Bahkan lebih sering Fredrin atau Barats. Untuk dijadiin core favorit. Yang kadang di combo sama beberapa hero healer. Pengisi darah gitu. Kira-kira gimana tuh. Kok bisa begitu ya. Life steal hero ini cukup besar. Di pasifnya gitu kan. Makanya saat menggunakan hero ini. Menurut gue. Bakalan berguna banget di early sampai mid game aja. Jangan lama-lama guys. Saat menggunakan hero ini. Menangkan langsung permainan. Mumpung ada kesempatan. Damage ultimate-nya pun sangat-sangat mendukung. Untuk farming di jungle guys. Kelebihannya banyak sebenernya. Keras tapi sakit gitu kan.